Kita ulih setar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Kemarau Panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir membuat warga Kabupaten Cianjur saling berebut air bersih di sumur resapan. Kerebutan terjadi akibat sumur milik warga sudah kering. Beginilah situasi saat warga di Kampung Cikarang, Desa Jaya Giri, Kejamatan Sindang Barang, berebut air bersih di sumur resapan yang mengering. Warga saling berebut ember untuk bisa mengambil air bersih dari dalam sumur. Kejadian ini hampir terjadi setiap hari. Bahkan warga dari kampung lain harus berjalan kaki dengan jarak cukup jauh menuju sumur resapan. Namun saat ini kondisi sumur resapan tersebut sudah hampir kering. Saling berebut air bersih sudah menjadi kebiasaan warga. Jika tidak berebut atau bahkan telat mengambil air, warga tidak bisa menggunakannya untuk keperluan MCK. Menurut warga, krisis air bersih terjadi hampir di setiap desa di Kecamatan Sindang Barang sudah hampir 4 bulan. Sumur resapan ini merupakan satu-satunya tempat yang masih menyimpan air bersih meskipun mulai mengering. Betul sekali itu warga, kadang-kadang ya seperti itulah kejadiannya. Tiap hari gitu, karena mungkin karena enggak ini untuk pengambilan airnya ada yang subuh, kadang itu ada yang siang mah enggak kebahagiaan gitu Pak. Kemarau ini sudah berapa bulan? Sudah kurang lebih 4 bulan ya, sudah kurang lebih 4 bulan lah sekarang kemarau. Menurut aparat pemerintahan desa, hampir di tiga dusun di desa Jaya Giri, setiap musim kemarau warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan warga harus membeli air bersih seharga 3.000 rupiah per jaringan. Tanya sering berebut Pak ya di daerah ini? Iya, sering itu. Malahan di daerah yang lain mah, terutama di gelar pawitan sebelah sana. Ada yang berantem itu ibu-ibu sama laki-laki berebut air gitu. Tadi juga kelihatan ada yang ribut seperti itu, berebut air. Nah upaya desa sendiri gimana Pak? Ya saya sudah nyampe sama Pak Camaat Sinang Barang, agar kampung kami terutama kedusunan yang tiga tadi itu, agar secepatnya dikirim air bersih. Warga berharap Pemkap Cianjur bisa membantu memdistribusikan air bersih karena selama musim kemarau belum pernah ada bantuan ke desa-desa di Kecamatan Sinang Barang yang mengalami krisis air bersih.